Selamat malam reka-rekaan. Terima kasih atas gandirannya. Saat ini kita akan merasakan patroli rutin untuk cipta kondisi agar bergulu tercipta rasa aman untuk masyarakat. Setelah diambil apel oleh Bapak Asad Sabara, tim Biawak langsung muncul ke TKP. Cuma turun aja. Bapak Asad Sabara 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 Bilang masa, gak pernah aku bilang-bilang Gak pernah, sumpah demi Allah Sumpah demi Allah, ada waktu bilang Cuma ngomong lagi ngapain lagi nih, jadi itu aja Kami memberikan imbauan kepada wanita tersebut Bahwa apa yang dia lakukan itu salah Ternah dalam tadi udah kebuka kan? Kau pegang ini ternah dalam kan? Ternah dalam tadi aja udah kepegang Terus ternahmu aja udah kebuka Ya dia yang ngajak Ya dia, kenapa saya mau? Terus ini buktinya duitnya ada Ini duitnya dong Dia langsung masuk, langsung awar Misi berapa seratus Terus? Ada yang minta lebih Terus? Juga kalau cewek yang berbutuh duit Juga seduit dia maulah Nah itu berarti kan disini Mimpinya bisa disitu Itu bukan lima pati pinjak berarti Bagus itu sih Ya jelas izin dari wali kotak pun tidak ada Untuk panti pinjak di buruk-buruk ini Betul gak? Iya Nah kenapa kau masih buka panti pinjak? Cuman enggak namanya kita nyari makan Woy kalau memang urusan makan Kau masih muda gak? Umurmu ada apa sih? 30 Nah 30 Kau bisa apa? Badanmu besar kan? Kau narik becak kek Kau ke pasar kek Ngapain kek? Dia tidak bisa mengelak Tempat tersebut adalah tempat prostitusi Yang berbedok sebagai tempat pati pijat Atas kesalahan mereka tersebut Kami memproses sesuai dengan hukum yang berlaku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!